Halo teman kece, ketemu lagi nih sama Kaeka. Ya, kali ini kita akan membahas soal IPS tentang sejarah kerajaan Buddha dan peninggalannya. Teman kece bisa perhatikan gambar Candi Borobudur pada layar. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia dan merupakan peninggalan kerajaan Mataram Kuno. Pertanyaannya, siapa arsitek atau perancang candi ini? Baik, Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan terbesar Mataram Kuno. Candi ini dibangun pada masa Raja Rakai Garung atau Samaratungga yang memerintah pada tahun 824-840. Ukuran luas dasar Borobudur yaitu 123 x 123 meter dengan tinggi 35-42 meter dan berbahan batu andesit yang saling mengunci. Dindingnya dihiasi oleh beragam relief. Sepuluh tingkatan Candi Borobudur dibagi menjadi tiga kelompok yaitu Kamadatu, Rupadatu, dan Arupadatu, serta terdapat setupa di setiap tingkatannya. Teman kece sudah tahu kan kalau Candi Borobudur termasuk dalam keajaiban dunia? Nah, lalu siapa arsiteknya? Jadi, Candi Borobudur dirancang oleh Gunadarma. Ketemu ya, jawaban yang tepat yaitu C. Gimana teman kece? Sudah paham kan? Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Dan juga latihan soal IPS lainnya di kejarcita.id Kejar Cita, Kejar Ilmu, Raih Cita Terima kasih sudah menonton!